sejajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya, teh botol, sosro gitu ya selalu ada masalah itu dengan semuanya jadi semayipus solusion biar apa? iya betul biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya lagi ya soal nomor 1, kita baca aja bareng-bareng disini Maki hanya membuatkan satu soal saja dulu, soal yang lainnya silahkan kawan-kawan bervariasi aja karena Maki akan berbagi materi tentang syarikat dagang Islam ini, atau yang sekarang kita terkenal dengan syarikat Islam nomor 1 nih, organisasi syarikat dagang Islam atau SDI pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam organisasi awalnya bertujuan untuk menghimpun para pedagang pribumi muslim khususnya pedagang batik, agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa pada saat itu, pedagang-pedagang keturunan Tionghoa tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi daripada penduduk Hindia Belanda lainnya kebijakan yang sehingga diciptakan oleh pemerintah di Belanda tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbunya kesedaran di antar kaum pribumi yang biasa disebut sebagai in-inlanders berikut adalah tokoh perintis organisasi SDI yang dididikan pada tanggal 16 Oktober 1965 yaitu bla 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 A. Haji Seman Hudi B. Hos Cokro Aminoto C. Sutomo D. Supomo E. Abikusno Cokro Sujoso Oke, kawan-kawan kalau nanti kawan-kawan berhadapan dengan soal seperti ini maka tugas kawan-kawan secara cepatnya adalah pertama baca dulu sebentar sedikit kalau panjang segini langsung aja kawan-kawan loncat ke akhir kalimat nah, gini ternyata pertanyaannya ada disini intinya kawan-kawan ya berikut adalah tokoh perintis organisasi SDI yang dididikan pada tanggal 16 Oktober 1965 oh, ternyata pertanyaan inti pertanyaannya adalah yang ini gitu ya mudah-mudahan saja nanti soalnya seperti ini gitu ya, kita berharapnya seperti itu namun ya, gak ada salahnya kalau kita berlatihannya ya karena work hard, pray hard gitu ya karena berlatih itu harus keras kawan-kawan ya, harus maksimal agar nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan amin dan jangan lupa untuk berdoa ternyata soalnya ada disini intinya ya kawan-kawan kita ditanyakan untuk menyebutkan siapa tokoh perintis organisasi SDI atau Syarikat Tenggara Islam yang dididikan pada tanggal 16 Oktober 1965 ah, gitu kan kawan berarti untuk menjawab soal ini kawan-kawan harus tahu sejarah SDI Syarikat Tenggara Islam oke oke, jadi pertemuan kita ini adalah akan membahas tentang sejarah lahirnya SDI yaitu Syarikat Tenggara Islam gitu kawan-kawan ya oke, pertama kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa SDI ya, yang sekarang kita kita kenal S sederikat Tenggara Islam S-I jadi, dia asalnya bernama SDI nih yaitu suatu organisasi yang dididikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 ah, 1905 gitu siapa pendirinya? dia adalah Haji Saman Hudi Saman Hudi ya, pendirinya itu ya ada pun tujuan ada pun tujuan dari dididikannya Sarjana Sarjana kok Sarjana ya S-Sarekat Tenggara Islam ini tujuannya nih tujuannya tujuan yang pertamanya dididikannya Sarekat Tenggara Islam ini adalah untuk menghimpun para pedagang pribumi muslim untuk menghimpun menghimpun berarti maka singkat jadi meng ah, satu tulis aja jadi gak apa-apa ya menghimpun menghimpun siapa? pedagang pribumi muslim pedagang pribumi muslim pribumi muslim khususnya saat itu adalah pedagang batik ya pedagang batik agar dapat bersaing dengan pedagang besar-besar agar bisa bersaing agar bisa bersaing dengan pedagang Tionghoa nah, gitu kan kan ya Tionghoa itu awal mulanya kemudian tahun 1100 tahun ya 1112 SDI Syarikat Dagang Islam itu diganti namanya menjadi SI ya, Syarikat Islam jadi harus kawan-kawan ketahui ya kalau ditanyakan tokoh Syarikat Dagang Islam berarti hadis zaman hudi kalau tokoh Syarikat Islam itu adalah Hos Cokro Aminoto yang kita kenal Hos Cokro Aminoto Hos Cokro Aminoto nah dia ya awalnya dia menegaskan bahwa tujuan dari didikannya SI itu adalah untuk hanya ekonomi saja ya hanya ekonomi jadi Hos Cokro Aminoto menegaskan bahwa SDI ya diganti dari SI itu tidak hanya berkutat dalam ekonomi saja tapi juga politik katanya ya jadi selain ekonomi dia juga bergerak dalam bidang politik kalau dilihat dari berdasarkan anggaran dasarnya saat itu itu yang menjadi tujuan Sarekat Islam diantaranya nih kalau kawan mau tahu tujuannya satu saat itu adalah mengembangkan jiwa dagang karena bergerak di bidang ekonomi ya mengembangkan jiwa dagang oke gitu ya jiwa dagang nah bercu itu adalah membantu anggota-anggota yang mengalami membantu membantu anggota-anggota anggota-anggota yang mengalami yang mengalami oke mengalami apa kesulitan dalam bidang usaha kesulitan dalam bidang usaha itu nomor nomor tiganya yang menjadi tujuan dari di apa dididikannya SI itu adalah memajukan pengajaran memajukan pengajaran memajukan pengajaran oke gitu ya oke gitu ya oke lagi ya dan semua usaha dan semua usaha semua usaha yang mempercepat mempercepat naiknya derajat rakyat nah naiknya derajat rakyat gitu aja lah gak usah ditulis ya oke naiknya derajat rakyat nomor 4 itu adalah memperbaiki pendapat pendapatnya mimpir 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 memperbaiki pendapat 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 yang keliru yang keliru mengenai agama islam saat itu gitu and then yang kelima itu adalah hidup menurut perintah agama itu tujuan dididikannya SI pertama kali gitu ya hidup hidup menurut perintah agama oke ya jadi syarikat dengan islam yang didikan tanggal 16 oktober 1805 oleh haji saman hudi yang awalnya bertujuan hanya untuk bergerak di bidang ekonomi saja kemudian tahun 1112 SDI diganti jadi SI oleh hos cokro amin yang asalnya bergerak di bidang ekonomi jadi bergerak di bidang politik dengan tujuannya adalah mengembangkan jiwa dagang nomor 1 yang kedua membantu anggota-anggota yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha yang ketiga memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat yang keempat memperbaiki pendapat yang keliru tentang islam yang kelima hidup menurut perintah agama itu dia kawan-kawan kemudian januari tahun januari januari tahun 1113 serja serekat islam melakukan kongres di surabaya kongres di surabaya kongres di surabaya nah saat itu cokro aminoto nah kalau saya boleh tulis ya cokro aminoto menegaskan bahwa SI katanya serekat islam bukan organisasi politik awalnya bukan organisasi politik organisasi politik melainkan hanya bertujuan untuk meningkatkan perdagangan hanya meningkatkan perdagangan katanya kawan-kawan kemudian kongres kedua ini kongres pertama kongres kedua kongres kedua itu dilaksanakan di surabaya kawan-kawan surabaya pemerintah pada saat kongres ini menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa katanya ya SI hanya terbuka terbuka bagi rakyat biasa rakyat biasa artinya saat itu SI menolak adanya pegawai pemerintah untuk menjadi anggota itu kongres kemudian kongres tiga kongres tiga itu dilaksanakan pada tangga 17 sampai 24 Juni tahun 1116 di mana di Bandung saat itu ya di Bandung saat itu dilontarkannya pernyataan bahwa sudah masuk politik katanya ya jadi SI sudah bergerak di bidang politik kemudian SI bercita-cita menyatukan seluruh produk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat sudah masuk ke ini nih ke politik tahun ini ya kemudian yang keempat nih tahun 1974 SI mengadakan kongres keempat kongres keempat nah di mana di Jakarta saat itu ya kemudian disini ditegaskan bahwa SI ingin memperoleh ingin want berarti ya ingin want memperoleh want to get nah mendapatkan ya oke biar gak capek nulis ingin memperoleh kemerdekaan sendiri katanya ya want to get kemerdekaan sendiri kemerdekaan sendiri hingga dalam kongres ini SI mendesak ke pemerintah agar membentuk DPR nah SI dalam kongres ini ya dengan kongres SI mendesak mendesak pemerintah pemerintah untuk membentuk membentuk berarti mechamek siapa apa DVR 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 gitu ya DPR kawan-kawan ya saat itu yaitu bahasa melapok bahasa makinnya ini makinnya bahasa pox disebut pox run saat itu ya saat itu dikenal dengan pox di PR kemudian SI mencalonkan host Cokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya jadi saat itu dicalonkan host Cokro Aminoto Cokro Aminoto Cokro Aminoto Aminoto gitu sama siapa Abdul Muiz Abdul Muiz Muiz sebagai calon oke sebagai calonnya gitu kawan-kawan namun namun ternyata SI Serikat Islam itu pecah SI pecah pecah menjadi dua saat itu yaitu ada golongan SI putih si putih SI Serikat Islam putih maksudnya dan si merah si putih yang dipimpin oleh host Cokro Aminoto host Cokro host Cokro Aminoto saat itu di Cokro Aminoto dan si merah yang dipimpin oleh Semaun 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 kenapa bisa pecah begini karena masuknya itu saat itu paham ada paham yang disebut dengan sosial komunisme kalau gak salah itu ya jadi dia penyebabnya kalau mau tahu kawan-kawan saat itu masuknya paham sosialisme sosialisme revolusioner saat itu masuknya paham sosialisme revolusioner yang diperkenalkan oleh si HJFM Sni Red kalau salah itu Sni Viet siapa HJDM Sni Red Sni Red yaitu yang pendiri organisasi ISDV apa ISDV itu adalah Indis Sosial Demokrat Indis Sosial Demokrat Sfren itu dia itu jadi si si pecah menjadi dua ada si si putih ada si merah si putih dipimpin oleh Hocok merah oleh Sema Un saat itu oleh kenapa saya pecahkan adanya paham sosialisme revolusioner revolusioner gitu kawan-kawan Al-Kai itu ini mana lagi ya Al-Kai disini lagi tulis oke kemudian nah itu dia kemudian tahun tahun 1129 partai syarikat Islam menyatakan bahwa tujuan perjuangannya adalah mencapai kemerdekaan nasional maka PSI saat itu berubah menjadi partai syarikat Islam Indonesia pakai Indonesia jadi sudah sansional sehingga PSI ini pecah lagi PSII ini pecah lagi menjadi partai Islam Indonesia partai Islam Indonesia Islam Indonesia kemudian dia pecah jadi PSII partai syarikat Islam Indonesia Kartos Suwirio ini dipimpin oleh Sukiman ini Sukiman kalau ini PSII Kartos Suwirio Kartos Suwirio Suwirio kemudian ada PSII Abikusno Abikusno Bila ini adalah saudaranya kalau adik kandungnya dari Cokro Cokro Aminoto kalau gak salah ini ya saudaranya pokoknya Abikusno itu dan merupakan anggota dari Pandita 9 juga Hayam Abi Sukasalim Wah jangan sampai lupa depasnya Hayam Abikusno masuk dan dia juga merupakan ini Abikusno perlu kita ketahui kawan-kawan Abikusno itu adalah penggagas sumpah presiden ini berperan penting dalam proses proklamasi kemerikahan Republik Indonesia itu sebagai penggagas sumpah presiden dan PSII sendiri itu terkait dengan sejarah Islam kalau kawan-kawan kamu tahu nih faktor-faktor yang mempermudah tadi yang pan S itu pecah ya S itu pecah jadi 2 S itu sejak serta Islam pecah jadi 2 yaitu S putih yang diketahui oleh Cokro Aminoto dan S merah yang diketahui oleh siapa tadi ini Cokro Aminoto Cokro Aminoto Cokro Aminoto kalau ini S merah oleh siapa oleh Semaun 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 gitu kenapa karena tadi masuknya paham sosialisme revolusioner ya ada pun ya faktor-faktor kenapa mudah diimpit mudahnya infiltrasi penyusupan gitu ya ISDV ke dalam tubuh SI itu adalah 1 Sentra Syarikat Islam CSI sebagai badan koordinasi pusat memiliki kuasaan yang lemah H ini dikarenakan tiap cabang SI bertindak sendiri-sendiri saat itu kawan-kawan pemimpin cabang memiliki pengaruh yang kuat untuk menentukan nasib cabangnya dalam H ini Semaun adalah ketua SI Semarang tuh Semaun itu asalnya SI Semarang jadi dia berpengaruh gitu ya dan berpengaruh kuat untuk menentukan nasib cabang kemudian peraturan partai pada waktu itu memperbolehkan keanggotaan mutri partai mengingat pada mulanya organisasi seperti Budi Utomo dan SI merupakan organisasi non-politik Semaun juga memimpin ISDV PKI dan berhasil meningkatkan anggotanya dari 7 orang pada tahun 1116 menjadi 20 ribu orang pada tahun 1117 di Sela-Sela kesibukannya sebagai ketua SI Semarang katanya terus akibat dari perang dunia satu juga yaitu hasil panen padi yang jelek mengakibatkan membumbungnya harga-harga dan menurutnya upah karyawan perkebunan untuk mengimangi khas memerintah kolonia mengakibatkan dengan mudahnya rakyat memihak pada ISDV akibat kemiskinan juga yang semakin diderita rakyat semenjak politik pintu terbuka sistem libra dilaksanakan perintah kolonisme sejak 1870 dan wabah pes yang melanda pada tahun 1117 di Semarang itulah faktor-faktor yang mempunyai mudahnya infiltrasi SDP ke dalam tubuh SI itu kawan-kawan jadi kalau kita jawab soal yang tadi nomor 1 itu berarti siapa tokohnya tokohnya di perintis organisasi SDI itu adalah kalau SDI yang ditanyakan berarti itu hadis saman hudi tapi kalau syarikat islam dia adalah cukrosa aminoto nah kalau sutomo itu bukannya melainkan pendiri budi utomo insya Allah akan dibahas oleh maku maku ya insya Allah akan dibahas oleh maku 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 pada pertemanan selanjutnya kalau supomo ini perancang undang-undang kalau abikusno tadi sudah mengatakan dia adalah anggota dari anggota dari panitia 9 dan juga saudaranya dari host Cokro Aminoto dan beliau adalah penggaga sumpah pemuda saat proklasi kembali Indonesia begitu kan understand gini-gini jadi mantap